Setelah seharian berbelanja, meskipun Ningki tidak bisa menggunakan mata asal surgawinya, dia dapat menggunakan seni penciptaan asal untuk melakukan teknik ramalan aura dan memilih banyak batu asal surgawi untuk Sun Su dan yang lainnya. Beberapa dari batu asal surga ini merugi sementara yang lain mendapat untung. Dalam waktu kurang dari sehari, si Xiaoyue dan yang lainnya masing-masing telah mendapatkan satu juta batu esensi. Namun, margin keuntungannya tidak jelas. Kecuali seseorang mengikuti mereka tanpa henti sepanjang hari, sepertinya mereka telah mendapatkan beberapa ratus ribu batu esensi asal. Beberapa pembudidaya yang berpikir bahwa Ningki memiliki metode khusus untuk menilai batu sumber surgawi pergi dengan tenang. Di mata mereka, Ningki adalah eksistensi dengan sedikit keberuntungan, sedikit penglihatan, dan sedikit intuisi. Namun, kekuatan sejatinya mungkin tidak sebanding dengan seorang penggarap batu sumber surgawi. Seorang guru asal surgawi yang normal. Sebenarnya, jika Ningki bersedia, tidak akan sulit bagi si Xiaoyue dan yang lainnya untuk mendapatkan 10 juta batu asal hari ini. Hanya saja dia sengaja memilih beberapa batu asal surgawi yang mengalami kerugian besar. Kalau tidak, jika dia terlalu terkenal, cepat atau lambat dia akan menjadi sasaran. Kembali ke penginapan, setelah si Xiaoyue dan yang lainnya melunasi tagihan, mereka bertukar pandang. 1,2 juta, saya telah memperoleh 1,2 juta batu esensi asal hari ini, yang setara dengan 24 pil esensi darah. Jika saya memperoleh penghasilan seperti ini setiap hari, saya akan memiliki beberapa ratus pil esensi darah untuk dikonsumsi ketika saya berhasil maju ke tingkat alam karma. Jejak kebahagiaan terpancar dari mata Dream Yuns, dan dia sangat terkejut dengan perolehannya hari ini. Dia belum menghitungnya dengan cermat sebelumnya, jadi dia tidak dapat memastikan dengan tepat berapa banyak penghasilannya. Begitu dia menghitungnya, dia merasa seolah-olah ada kue di langit yang menimpanya. Saya juga mendapatkan 1,5 juta batu esensi asal. Kata Tori. Saya mendapat 1,380,000. Si Xiaoyue berkata sambil melihat ke arah Ningki. Hanya Sun Su yang memiliki senyuman pahit di wajahnya. Aku kehilangan 2 juta, awalnya, dia bisa saja mendapat untung, tapi dia punya ide sendiri. Dia telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli beberapa batu asal surgawi yang sangat berharga dari pavilion asal surgawi meskipun ada penolakan dari Ningki. Pada akhirnya, dia mengalami kerugian besar. Dia mendapatkan kembali sesuatu senilai 200 ribu batu esensi asal. Si Xiaoyue dan dua lainnya memandang Sun Su dengan kasihan. Niaoyue mengejek, siapa yang memintamu untuk tidak percaya pada intuisi saudara Ning dan bersikeras untuk mengambil tindakan sendiri. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan sejuta batu esensi hari ini? Saudara Ning, mengapa kamu tidak membeli batu asal surgawi untuk dirimu sendiri? Hari ini, kami meminta Anda untuk melihatnya untuk kami, tetapi Anda tidak membelinya sendiri. Bagaimana kita bisa merasa buruk tentang hal ini? Kata mimpi Yun sambil tersenyum malu. Terkadang, orang yang melihatnya melihat sesuatu dengan lebih jelas. Saya dapat membantu Anda melihat sesuatu dengan lebih akurat, tetapi saya mungkin tidak dapat melihat sesuatu dengan lebih akurat. Ningki tersenyum. Jejak kecurigaan muncul di mata si Xiaoyue. Dia merasa kata-kata Ningki sedikit dipaksakan. Tapi mengenai apa yang direncanakan Ningki, dia tidak bisa menebaknya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa melihat Ningki sebagai pribadi. Sudah larut malam, menurutku semua orang harus istirahat lebih awal. Ningki tertawa. Saya akan tidur. Meskipun Sun Su tidak mau, dia tetap menganggup dan bangkit untuk kembali ke kamarnya. Meskipun pasar perdagangan batu sumber surgawi buka 24 jam sehari, dan banyak orang keluar untuk menjual dan membeli pada malam hari, kinerja batu sumber surgawi pada malam hari tidak sejelas pada siang hari karena pencahayaan yang buruk. Para pedagang mengambil kesempatan ini untuk menjual beberapa batu sumber surgawi yang tidak bermutu dengan harga murah. Pada saat ini, kecuali jika itu adalah seorang ahli, jika itu adalah pesaing normal, itu akan menjadi kerugian besar. Ningki tinggal di kamarnya sebentar dan tiba-tiba mengubah penampilannya. Pada saat yang sama, dia mengenakan topeng tersenyum dan meninggalkan penginapan tanpa suara. Pasar perdagangan batu sumber surgawi terang-benderang, dan tampaknya jauh lebih semarak dibandingkan siang hari. Ningki berjalan perlahan di tengah kerumunan. Karena dia memakai topeng tersenyum, tidak ada yang bisa mengenalinya sebagai orang yang menunjukkan kehebatannya di siang hari. Batu sumber surgawi kelas tertinggi, baru saja digali. Hanya satu batu esensi asal, tidak peduli ukurannya, dan kamu dapat mengambilnya. Datang dan lihat. Benar saja, Ningki melihat banyak vendor yang tidak dia lihat sepanjang hari. Batu sumber surgawi yang dijual oleh para penjual ini semuanya berwarna abu-abu. Bahkan tanpa asal mata surga, dia tahu bahwa batu sumber surgawi ini tidak berharga. Namun, Ningki tidak membuka seni asal atau seni asal surga. Bagi para kultifator biasa, mereka hanya bisa menilai-nilai batu sumber surgawi berdasarkan penampilannya. Kios-kios ini sangat populer, dan biasanya terdapat para penggarap daukueri tahap awal yang mengelilinginya. Ningki bahkan melihat banyak kultifator transformasi kuno, serta beberapa kultifator langkah kedua. Prajurit bercampur di antara mereka, yang tidak dapat dilihat pada siang hari. Saya akan mengambil semua batu sumber surgawi Anda. Sebuah suara yang familiar terdengar. Ningki mengangkat kepalanya. Ia melihat Sunsu yang sudah lama, beristirahat, berada di depan sebuah warung. Dia ingin mengambil ratusan batu sumber surgawi di depan pemilik kios. Setiap batu sumber surgawi hanya dijual seharga satu batu esensi asal. Ningki tidak bisa menahan tawa. Orang ini pasti kehilangan beberapa juta dalam sehari dan tidak mau menerimanya. Dia menyelinap keluar di tengah malam untuk membeli beberapa batu lagi sehingga dia bisa mendapatkan kembali wajahnya di hadapan mereka keesokan harinya. Sayangnya, tidak ada satupun batu sumber surgawi yang diambil Sunsu yang berharga. Ningki berdiri di tempat selama beberapa saat dan berjalan menuju tempat yang telah dia perhatikan dengan baik sepanjang hari. Setelah beberapa saat, Ningki menyadari bahwa salah satu vendor yang dia perhatikan siang hari itu masih ada di sana. Selain itu, tidak ada batu sumber surgawi yang dia incar telah terjual. Dia segera menghela nafas lega. Pada siang hari, Ningki memperhatikan bahwa di antara batu sumber surgawi yang dijual oleh pemilik kios ini, ada beberapa batu sumber surgawi yang berperilaku sangat aneh. Gas emasnya sedikit lebih banyak daripada yang telah dipotong oleh Master Zeduo. Oleh karena itu, pada malam hari, benang emas di pupil matanya tertarik kembali. Oleh karena itu, dia memanfaatkan malam itu untuk memulihkan diri dan keluar untuk melihat harta karun apa yang disembunyikan batu sumber surgawi ini. Apakah kamu memiliki batu sumber surgawi yang kamu incar? Saya pribadi membeli ini dari lubang tua klan naga. Meski tidak terlihat bagus, namun tetap berharga. 50 batu esensi asal untuk satu. Aku jujur padamu. Ketika pemilik kios melihat Ningki, tatapannya tertuju pada topeng senyuman Ningki untuk beberapa saat. Kemudian, dia memperlihatkan senyuman hangat dan memperkenalkan barang-barangnya. Baginya, seseorang dengan topeng yang bernilai setidaknya 1 juta batu esensi asal adalah pelanggan besar. Dia bisa membeli lebih dari selusin batu sumber surgawi. Ningki tidak mengatakan apapun. Tatapannya menyapu setiap batu sumber surgawi dan dia diam-diam mengaktifkan mata asal surga untuk melihat apa yang ada di dalam batu sumber surgawi. Sisanya baik-baik saja. Beberapa di antaranya adalah ramuan dan harta spiritual conate yang rusak. Namun, salah satunya membuat kelopak mata Ningki berkedut tak terkendali. Ada ketel hitam yang tidak mencolok di batu sumber surgawi ini. Namun, Ningki telah memutuskan untuk membeli batu sumber surgawi ini setelah melihat atributnya. Harta Spiritual Conate Kelas 7 Ketel Pemurnian Iblis Rusak 3412 Harta karun spiritual primordial kelas 3 dapat menekan mereka yang berada di alam permintaan dao yang berada di tingkat istana abadi. Penindasan seperti itu hanya bisa mengalahkan mereka. Jika seseorang ingin sepenuhnya menekan dan menghancurkan istana abadi, mungkin hanya harta karun spiritual primordial kelas 3 yang sangat kuat yang bisa melakukannya. Namun, harta spiritual primordial kelas 4 akan mampu melacak roh primordial lawan untuk menemukan istana abadi dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Oleh karena itu, ada perbedaan nilai yang sangat besar antara harta spiritual primordial kelas 3 dan kelas 4. Harta spiritual primordial kelas 3 dapat dibeli dengan harga ratusan ribu atau bahkan jutaan batu esensi asal, namun harta spiritual primordial kelas 4 tidak dapat dibeli tanpa setidaknya 10 juta batu esensi asal. Jika kuat, ia bisa dengan mudah dijual seharga 100 juta batu esensi asal. Ada juga garis pemisah antara harta spiritual primordial kelas 6 dan 7. Harta spiritual primordial di bawah kelas 6 hanya dapat mengancam para kultifator langkah keempat. Namun, harta spiritual primordial kelas 7 benar-benar berbeda. Itu adalah harta spiritual primordial yang bahkan dicari oleh para kultifator langkah kelima. Menurut nilai batu esensi asal, harta spiritual primordial kelas 7 ini, labu pemurnian iblis, mungkin bernilai ratusan miliar batu esensi asal, bahkan jika itu adalah batu esensi asal yang cacat. Apa arti dari ratusan miliar batu esensi asal? Bahkan Ningki, yang sesumbar bahwa dirinya kaya, hanya memiliki 4,5 miliar batu esensi asal. Dia juga telah menghabiskan 1,3 miliar untuk memperjuangkan tempat untuk maju ke alam karma. Menambahkan 90 juta yang dia peroleh hari ini, dia hanya punya 3,3 miliar. Batu sumber surgawi ini dapat meningkatkan kekayaan bersihnya. Batu surgawi ini dapat meningkatkan kekayaan bersihnya puluhan kali lipat. Pada level ini, harta itu seharusnya tak ternilai harganya dan hanya bisa ditukar dengan harta lainnya. Tidak ada seorang pun yang akan menukar harta spiritual primordial kelas 7 dengan batu esensi asal, yang hanya berguna bagi para penggarap langkah keempat. Saya akan mengambil semua batu surgawi ini. Ningki secara acak mengambil tujuh atau delapan batu, termasuk yang memiliki labu pemurnian iblis. Baiklah. Pemilik warung langsung menampakkan senyuman. Saat dia hendak mengambil batu asal surgawi, sosok lain tiba-tiba muncul di depan kios. Dia menunjuk batu asal surgawi dengan labu pemurnian iblis dan berkata dengan acuh-ta'acuh, seratus batu asal. Saya menginginkannya. Setelah jeda, dia memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum, Adik, izinkan saya memiliki batu surgawi ini. Topeng boneka darah. Pihak lain juga mengenakan topeng boneka darah, jadi Ningki tidak tahu siapa dia. Namun, Ningki merasa suara pihak lain familiar. Suaranya pasti sudah diubah, tapi sulit mengubah nada suaranya. Tuan Zedo. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia sudah menebak siapa pihak lainnya. Siapa sangka dia akan keluar dengan mengenakan topeng boneka darah setelah pertandingan di pagi hari. Sepertinya ini adalah kebiasaannya, dan Ningki kebetulan bertemu dengannya malam ini. Pertama datang pertama dilayani. Suara Ningki serak. Di saat yang sama, dia terdengar seperti robot. Tidak ada intonasi, hanya nada datar. Dengan cara ini, meski sedikit aneh, kecil kemungkinan pihak lain akan mengenalinya. Ekspresi Zedo di balik topeng berubah sedikit, dan cahaya dingin muncul di matanya. Melihat Ningki tidak memberinya wajah apapun, dia memandang pemilik kios dan berkata, 100 batu asal, saya akan membayar 50 batu asal lagi. Berikan saya batu sumber surgawi ini. Ini. Pemilik kios tentu saja ingin menjual batu asal surgawi dengan harga lebih tinggi. Namun, Ningki telah tiba lebih dulu dan bahkan memilih begitu banyak batu sekaligus. Jika dia menjual batu asal surgawi kepada orang lain, kesepakatan antara dia dan Ningki akan berantakan. Seolah memahami kekhawatiran pemilik kios, Zedo mencibir, saya akan mengambil semua batu asal surgawi lainnya di kios Anda. Ada 123 di sini, total 6.000 batu esensi asal. Tuan, saya minta maaf. Pemilik kios tersenyum meminta maaf pada Ningki, lalu langsung menatap Zedo dengan ekspresi menjilat. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Ningki berkata dengan acuh tak acuh, 10.000 batu esensi asal, semuanya. 10.000 Banyak pemilik kios di dekatnya mendengar ini dan tidak bisa tidak melihat ke belakang. Mata mereka bersinar karena ketidakpastian. Batu sumber surgawi Zao Tua memiliki kualitas yang baik, tetapi dengan begitu banyak batu, paling banyak 5.000 batu esensi asal. Tidak apa-apa jika orang itu menawarkan 6.000, tetapi orang ini menawarkan 10.000. Apakah mereka punya terlalu banyak uang untuk dibakar? Tidak. Keduanya memakai topeng boneka darah. Jelas sekali, mereka tidak ingin orang lain mengenalinya. Mereka mungkin adalah guru sumber surgawi. Mungkin ada sesuatu yang berharga di batu sumber surgawi di kios Sao Tua. Semua orang yang keluar untuk berbisnis adalah orang-orang yang cerdas. Setelah beberapa kali menebak, mereka sudah hampir mendekati kebenaran. Namun, mereka tidak bisa 100% yakin dengan tebakannya. 20.000. Z-Duo dengan dingin menatap Ningki. Jejak kemarahan melonjak di dalam hatinya. Dia baru saja kehilangan 180 juta batu esensi asal pada siang hari, menyebabkan kekayaan bersihnya menyusut lebih dari sepersepuluh. Sekarang, seseorang cukup bodoh untuk bersaing dengannya. Batu sumber surgawi yang dia incar bisa dijual dengan harga tinggi. Menghasilkan beberapa ratus ribu batu sumber surgawi bukanlah apa-apa bagi Z-Duo. Lebih penting lagi, dia punya satu malam untuk melihat lebih dari satu batu sumber surgawi. Dia bisa mendapatkan satu tael dalam satu malam. Satu juta batu esensi asal bukanlah masalah. Dalam beberapa bulan, dia bisa mengganti kerugiannya pada siang hari. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan bersaing dengannya untuk mendapatkan batu sumber surgawi yang sama. 40.000. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia marah pada Z-Duo. Dia bahkan tidak mempertimbangkan harga sebelum menawar, dan harganya dua kali lipat. 80.000. Nada suara Z-Duo jauh lebih dingin. 160.000. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. 160.000 batu esensi asal. Zao tua akan menjadi kaya. Banyak pemilik kios yang merasa iri saat melihat ini. Penawaran Ningki dan Z-Duo juga menarik banyak kultifator. Batu sumber surgawi ini bernilai paling banyak 5.000. Kedua orang ini benar-benar ceroboh. Sun Su juga telah tiba. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat batu sumber surgawi di tanah. 160.000. Hehehe. Adik, kamu berani. Z-Duo dengan dingin tertawa beberapa kali. Matanya seolah ingin melihat wajah Ningki melalui topeng. Sayangnya, dengan budidayanya, dia tidak mampu menembus sihir pembatas topeng boneka darah. Setelah mencibir beberapa kali, dia berbalik dan pergi. Pada harga ini, dia tidak perlu melanjutkan penawaran. Karena resiko dan keuntungannya tidak proporsional. Ini ada 160.000 batu esensi asal. Ningki mengeluarkan cincin interspatial dan melemparkannya ke pemilik kios. Dari awal hingga akhir, dia sangat tenang. Terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki miliaran batu esensi asal, dia sama sekali tidak takut pada Z-Duo. Dia juga percaya bahwa Z-Duo tidak tahu bahwa ada labu pemurnian iblis harta karun spiritual bawaan tingkat tujuh yang tersembunyi di batu sumber surgawi. Ini Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pemilik kios akan dengan senang hati menerima batu esensi asal, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mengembalikan cincin interspatial ke Ningki. 200.000 batu esensi asal. Aku tidak akan menjualnya dengan harga lebih murah. Yah, simpanlah untuk dirimu sendiri. 3.413 Apakah ada hal lain? Ningki berhenti dan menatap penjual itu dengan dingin. Keringat dingin mengucur di kening si penjual. Dia merasa pasti ada sesuatu yang baik di batu surgawi miliknya. Kalau tidak, mengapa keduanya menawarkan harga setinggi itu? Namun, tidak realistis baginya untuk memotong batu surgawi itu sendiri. Jelas ada untung besar di hadapannya. Jika dia memotong batu surgawi sendiri, dia akan kehilangan segalanya dengan mudah. Dengan kemampuan finansialnya, dia tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Zau Tua, ini ide yang bagus. Namun, mungkin mereka berdua bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika tidak, mengapa mereka berbalik dan pergi tanpa mendiskusikan harganya? Saya pikir dia menembak kakinya sendiri. Kalau itu aku, aku akan menjualnya seharga 100 ribu batu asal, apalagi 160 ribu. Itu uang sungguhan. Banyak dari mereka memandang vendor dengan rasa Sadenfrude. Mereka tidak sabar menunggu Ningki datang ke kios mereka dan membeli batu surgawi mereka. Kalau begitu, 160 ribu batu esensi asal sudah cukup. Baru saja, aku kehilangan akal. Zau Tua tersenyum canggung. 80 ribu. Ningki berkata dengan tenang. Apa? Zau Tua memandang Ningki dengan tidak percaya. 160 ribu batu asal telah menyusut menjadi 80 ribu. 40 ribu. Ningki berkata dengan tenang. Tunggu. Aku. Aku salah. Saya benar-benar salah. Bagaimana kalau 80 ribu? 80 ribu batu asal. Saya akan memberikan semua batu surgawi ini kepada Anda. Zau Tua dengan cepat melambaikan tangannya. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Darah terus menetes. 2. 40 ribu? Kalau begitu. Zau Tua tidak menunggu Ningki berbicara dan berkata dengan tegas. Wajahnya pucat. Ada 40 ribu batu asal di sini. Ningki melemparkan cincin kian kun ke Zau Tua. Dia kemudian mengemas semua batu surgawi di tanah dan menyimpannya di tas interspatialnya. Zau Tua memegang cincin kian kun dan tidak bisa merasa bahagia. Kesepakatan senilai 160 ribu batu asal telah dirusak oleh keserakahannya. Itu dikurangi menjadi 40 ribu. Itu telah menyusut empat kali lipat. Dia yakin jika dia terus mengganggu mereka, tawaran pihak lain adalah 10 ribu atau bahkan 5 ribu batu asal. Saudaraku, kamu juga mendapat untung. Jangan terlalu murung. Aku bahkan akan menganggap 10 ribu batu sumber surgawi terlalu mahal. Kamu seharusnya senang karena seseorang bersedia membayar 40 ribu batu sumber surgawi. Setelah Ningki pergi, Sun Su terkeke dan berkata kepada Zau Tua, Menurutku, kamu beruntung mendapatkan kesempatan seperti itu. Yang lain bahkan tidak sabar menunggunya. Ya. Zau Tua menganggup dengan sedih. Kemudian, dia mengertakkan gigi, mengemasi kiosnya, dan pergi. Aku akan mengumpulkan lebih banyak batu Tianyuan. Lain kali, aku akan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Sombong. Zau Tua itu sombong. Kesempatan ini tidak datang setiap hari. Mungkin dia mempunyai keberuntungan seperti itu. Namun, apakah menurut kalian batu asal surgawi yang tadi bisa menghasilkan apapun? Kemungkinannya terlalu rendah. Jika mendapatkan sesuatu itu mudah, mengapa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang? Mendengar ini, semua orang merasa itu masuk akal. Dalam hati mereka, Penatua Zau telah menjadi pemenang terbesar, dan Ningki hanya mengambil 40 ribu batu esensi asal untuk melampiaskan amarahnya. Setelah Ningki kembali ke penginapan, dia menatap ke belakang dengan dingin. Samar-samar dia melihat Zeduo menatapnya dari jauh. Namun, Ningki tidak takut Zeduo akan mengenalinya. Baru ketika dia memasuki ruangan dia melepas topengnya. Dengan sedikit berpikir, dia tiba di tempat pelatihan budidaya teratas. Ningki mengambil batu sumber surgawi dan membukanya satu per satu. Ini tidak terlalu berharga, tapi masih bernilai lebih dari 100 ribu batu esensi asal. Setelah itu, dia mengeluarkan batu sumber surgawi yang menyembunyikan labu pemurnian iblis harta karun spiritual primordial kelas 7. Batu sumber surgawi ini hanya berukuran setengah semangka, dan labu pemurnian iblis hanya seukuran telapak tangan. Harta karun spiritual primordial kelas 7. Jika aku membukanya, aku tidak tahu apakah itu dapat menekan roh artefak. Ningki merenung sejenak dan tiba-tiba berpikir. Tablet sungai gunung, labu pembunuh abadi, dan tungku eliksir tuan tertinggi semuanya muncul di depan Ningki. Tablet sungai gunung bergerak dan berubah menjadi yang mulia setan sungai gunung. Labu pembunuh abadi juga berubah menjadi bayi gemuk. Pada saat yang sama, kilin api terbang keluar dari tungku eliksir tuan tertinggi. Aku sedang tidur. Ada apa? Labu kecil melirik Ningki. Mata yang mulia iblis sungai gunung tiba-tiba tertuju pada batu sumber surgawi. Dia bertanya dengan penuh minat, ini adalah batu sumber surgawi. Kamu juga mengetahuinya. Ningki tersenyum. Jumlah batu sumber surgawi yang saya potong di masa lalu tidak terhitung jumlahnya. Ekspresi yang mulia iblis sungai gunung sedikit berubah. Ia berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, jika aku tidak memaksakan diriku untuk melupakan batu sumber surgawi pada waktunya, mungkin aku akan menyerahkan semua yang kumiliki di dalamnya. Apakah ada sesuatu yang bagus di batu sumber surgawi ini? Kilin api melangkah maju dan memandang Ningki sebentar. Dia dan Ningki terhubung secara telepati. Dia bisa merasakan emosi Ningki saat ini. Ada kegembiraan dan sedikit keseriusan. Ya, saya curiga ada harta karun spiritual primordial kelas 7 di batu sumber surgawi ini. Ningki mengangguk. Kilin api dan yang mulia iblis sungai gunung saling memandang dan tiba-tiba berhenti berbicara. Keduanya memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Hahaha, labu kecil tertawa lebar. Kamu gila. Bagaimana bisa ada harta karun spiritual primordial kelas 7 di batu sumber surgawi ini? Tahukah Anda apa itu harta karun spiritual primordial kelas 7? Bahkan di dunia Senluo, seseorang yang memiliki harta karun spiritual primordial kelas 7 adalah eksistensi yang kuat. Seorang Tuan. Bahkan seorang guru harta karun spiritual tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat memupuk harta karun spiritual primordial kelas 7. Tuan, si kecil benar. Faktanya, ketika saya pertama kali memulai jalan ini, saya juga merasa bahwa saya dapat membuka harta Dharma yang tiada taraf. Kata yang mulia iblis sungai gunung perlahan. Pernahkah kamu mendengar tentang labu pemurnian iblis? Ningki tersenyum. Labu pemurnian setan. Yang mulia iblis sungai gunung dan labu kecil terkejut. Kilin api merenung sejenak sebelum berkata dengan terkejut, labu pemurnian iblis yang digunakan oleh klan iblis untuk memurnikan tubuh mereka. Digunakan untuk menghaluskan tubuh mereka. Bukankah itu digunakan untuk melawan musuh dan memurnikan orang lain? Ningki tercengang. Jika itu adalah labu pemurnian iblis dari klan iblis, itu memang harta karun spiritual primordial kelas 7. Namun, sejauh yang saya tahu, teknik ini telah hilang di klan iblis. Tak seorang pun di klan iblis yang tahu caranya menyempurnakan labu pemurnian iblis lagi. Sebelum saya memasuki hibernasi, hanya ada 10 dari mereka di seluruh klan iblis. Kesebelasnya adalah tokoh besar klan iblis. Masing-masing dari mereka setidaknya merupakan eksistensi alam kematian langkah kelima. Kata yang mulia iblis sungai gunung. Klan iblis memiliki teknik pemurnian tubuh khusus yang harus digunakan bersama dengan labu pemurnian iblis. Menurutku itu disebut, Kitab Suci Nirwana Pencarian Iblis. Ini dibagi menjadi sembilan alam. Setiap nirwana akan sangat memperkuat tubuh fisik. Setelah itu sembilan nirwana, di mentir nirvana akan terbentuk. Begitu tubuh mencapai alam ini, tubuh fisik dapat mengerahkan kekuatan yang tidak kurang dari kultifator langkah kelima. 3414. Kitab Suci Nirwana Pencarian Setan. Mengondensasi tubuh di mentir nirvana akan memungkinkan seseorang melepaskan kekuatan sosok perkasa langkah kelima. Ketertarikan Ningki terguncang oleh kata-kata kilin api. Dia tidak menyangka labu pemurnian iblis memiliki efek seperti itu pada tuannya. Bukankah itu sangat cocok untuknya? Meskipun aku tidak memiliki Kitab Suci Nirwana Pencarian Iblis, tubuhku mungkin mampu menahan kekuatan labu pemurnian iblis. Mungkin, itu akan memberikan efek ajaib padaku. Ningki berkata dengan tegas, labu pemurnian iblis ada di batu sumber surgawi ini, tapi itu adalah harta spiritual bawaan kelas 7. Meskipun tidak lengkap, saya khawatir saya tidak akan bisa menekan roh artefak setelah saya memotongnya. Terbuka, apakah kamu punya ide? Labu pemurnian iblis ada di sini. Hahaha. Labu kecil itu tidak bisa menahan tawa. Ekspresi keagungan setan sungai gunung berubah menjadi aneh. Setelah hening lama, dia berkata dengan suara rendah, Tuhan, apakah Anda kalah telak di batu sumber surgawi? Hanya kilin api yang bisa merasakan ketenangan Ningki karena terhubung secara telepati dengannya. Jika labu pemurnian iblis benar-benar ada di sini, kamu tidak perlu takut dengan roh artefak. Harta spiritual bawaan yang dimurnikan oleh tokoh perkasa kuno dari ras iblis tidak memiliki roh artefak. Itu karena ketika spiritual bawaan harta karun terbentuk, roh artefak akan dimakan untuk memberi makan dirinya sendiri. Teknik pemurnian semacam ini sudah lama hilang. Kata api kilin. Tidak ada roh artefak. Ningki sedikit terkejut, dan kemudian dia terkejut. Dia takut roh artefak dari harta spiritual bawaan akan sulit untuk ditangani. Jika bisa berubah seperti supremasi iblis sungai gunung, Ningki tidak akan punya kesempatan untuk menyempurnakannya. Itu akan langsung menekan Ningki dan yang lainnya di tempat. Jika tidak ada roh artefak, maka Ningki memang yakin bahwa dia bisa menyempurnakan labu pemurnian iblis. Besiaplah. Jika labu pemurnian iblis berani melawan, bantu aku menekannya. Sekarang itu adalah harta spiritual bawaan kelas 7, dan kekuatannya mungkin sekitar kelas 6, atau bahkan kelas 5. Itu tidak akan sulit untuk menekannya. Ningki menginstruksikan dan kemudian mulai perlahan mengelupas permukaan batu sumber surgawi. Dia tidak berani gegabuh. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya labu pemurnian iblis. Selain itu, setelah disegel di batu sumber surgawi begitu lama, batu itu mungkin juga menimbulkan korosi. Jika dia bergerak terlalu keras dan merusak pot pemurnian iblis, itu tidak akan ada gunanya. Waktu berlalu, 2 jam kemudian, batu sumber surgawi akhirnya dilucuti seluruhnya oleh Ningki, memperlihatkan labu pemurnian iblis hitam di dalamnya. Dalam sekejap, aura iblis yang menakutkan dan luar biasa menyapu dari labu pemurnian iblis. Aura itu tampaknya memiliki daya isap yang sangat menakutkan, mencoba menyedot Ningki, kilin api, yang mulia iblis sungai gunung, dan labu kecil ke dalamnya. Beraninya kamu. Labu kecil itu meraum dan berubah menjadi labu pembunuh abadi. Kemudian, cahaya putih muncul dari mulut labu dan menutupi labu pemurnian iblis. Menekan. Wajah Raja Iblis Sungai Gunung tampak tenang. Dia berbalik dan berubah menjadi Mountain River Stellar, yang muncul di atas Demon Purification God. Kekuatan penekan yang tak terbatas menekan labu pemurnian iblis. Yang mulia iblis sungai gunung adalah harta karun spiritual primordial kelas 4, dan auranya jauh lebih kuat daripada labu pembunuh abadi. Namun, keduanya hanya bisa sedikit menekan labu pemurnian iblis yang baru saja terbangun. Dalam waktu kurang dari 3 detik, aura mereka mulai menjadi tidak stabil, seolah-olah akan meledak kapan saja. Itu dipatahkan oleh kekuatan labu pemurnian iblis. Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Api kilin menggeram, dan kemudian istana abadi api muncul di belakangnya. Kekuatan luar biasa dari istana abadi terus disalurkan ke tubuh api kilin. Dia membuka mulutnya sedikit, dan nyala api abadi keluar, yang jatuh ke labu pemurnian iblis. Pada saat yang sama, Ningki juga mulai menyempurnakan labu pemurnian iblis. Raungan aneh tiba-tiba datang dari labu pemurnian iblis, dan beberapa sosok hitam pekat, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, muncul, memamerkan tari mereka dan mengacungkan cakar mereka ke Ningki dan yang lainnya. Namun segera, angka-angka ini ditekan oleh Ningki dan yang lainnya. Ini adalah sisa jiwa dari tokoh perkasa yang mati di tangan labu pemurnian iblis. Kata api kilin. Sekarang ia baru saja bangkit, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya, kita harus memperbaikinya. Kalau tidak, kalau sudah pulih, kita hanya bisa kabur. Kata kilin api lagi. Wajah Ningki serius, dan istana abadi penekan neraka muncul. Kekuatannya jauh melampaui para penggarap istana abadi biasa, dan dia sekarang menjadi kekuatan utama yang menekan labu pemurnian iblis. Jika dia tidak bisa menyempurnakan labu pemurnian iblis, dia hanya bisa memilih untuk membawa orang menjauh dari tempat pelatihan budidaya teratas. Adapun seperti apa labu pemurnian iblis itu, dan apa fungsinya, Ningki tidak tahu. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Labu kecil dan yang mulia iblis sungai gunung tampaknya telah menghabiskan banyak energi, dan kekuatan penekannya semakin lemah. Akibatnya, Ningki dan kilin api harus menanggung lebih banyak tekanan, saat mereka menyempurnakan labu pemurnian iblis. Tapi kecepatan pemurnian labu pemurnian iblis kurang dari sepersepuluh. Di dalam labu pemurnian iblis yang gelap gulita, hembusan asap hitam tiba-tiba menyembur keluar, dan kemudian semua orang merasakan pemandangan di sekitar mereka berubah. Langit tiba-tiba berubah menjadi merah tua, dan di bawahnya, ada gelombang bergulung seperti magma. Dan posisi di mana semua orang berdiri tidak berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah labu pemurnian iblis yang dimurnikan oleh Ningki dan kilin api telah menghilang. Tidak baik. Mereka berempat mengubah ekspresi mereka pada saat bersamaan. Kami telah tersedot ke dalam labu pemurnian iblis. Wajah labu kecil itu pucat, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Pada saat ini, sosok lain muncul di sampingnya, dan penampilannya hampir sama dengan labu kecil, namun ekspresinya jauh lebih tenang dibandingkan labu kecil. Putih kecil, apakah ada jalan keluarnya? Bisakah kamu memecahkannya? Labu kecil itu buru-buru bertanya. Little White melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya. Kekuatan benda ini jauh lebih kuat dari kita. Aku tidak bisa menghancurkannya. Kami masih meremehkan labu pemurnian iblis. Huh. Api kilin menghela nafas. Ningki melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Selanjutnya, mereka mungkin harus bertukar tempat dengan labu pemurnian iblis. Sebelumnya, mereka menyempurnakan labu pemurnian iblis, dan sekarang, labu pemurnian iblis sedang menyempurnakannya. Begitu pemikiran ini muncul di benak saya, nyala api yang tak berujung muncul dari kehampaan. Hampir dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi api. Dan Ningki dan yang lainnya adalah sasaran nyala api ini. Adegan pada saat ini mengingatkan Ningki pada adegan ketika monyet dilemparkan ke dalam tungku ramuan Tuhan yang Maha Esa untuk dimurnikan. Labu kecil yang pertama menjerit. Itu adalah yang terlemah di antara mereka. Meskipun itu adalah harta spiritual Conate kelas 3, kekuatannya belum dipulihkan, dan paling banyak itu adalah harta spiritual Conate kelas 1. Menghadapi kekuatan pemurnian dari labu pemurnian iblis, ia hanya bisa menahan selusin nafas. Berhenti. Melihat ini, Yang Mulia Iblis Sungai Gunung langsung melindungi labu kecil di depannya, berbagi kekuatan pemurnian. Pria Besar, Terima Kasih. 3.415 Satu hari. Hanya dalam satu hari, tubuh kedagingan Ningki menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Meskipun labu kecil itu mendapat perlindungan dari Raja Iblis Sungai Gunung, kinerja keduanya juga tidak terlalu baik. Jika bukan karena Raja Iblis Sungai Gunung yang berspesialisasi dalam pertahanan dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, Ningki sudah lama meninggal. Itu telah disempurnakan. Kilin api memiliki atribut api dan dapat sedikit menahan kekuatan pemurnian, tetapi tingkat kekuatan labu pemurnian iblis jauh lebih tinggi daripada mereka. Jika situasi ini terus berlanjut, tubuh Ningki dan kilin api pasti akan dimurnikan. Satu-satunya kabar baik adalah Mungkin karena tidak ada orang yang mengendalikan labu pemurnian iblis, kekuatannya belum pulih ke puncaknya, dan tidak ada istana ilahi yang dapat menargetkan mereka berdua. Bahkan jika mereka berdua mati di labu pemurnian iblis, mereka dapat membangun kembali tubuh mereka melalui istana ilahi. Saya tidak bisa. Labu kecil itu melolong sedih dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di antara alis Ningki. Meskipun tubuh Ningki dihancurkan, dia masih harus menghadapi kekuatan pemurnian dari labu pemurnian iblis, setidaknya dia tidak akan terlalu tesiksa untuk sementara waktu. Apakah dia benar-benar akan menjadi beradab? Ekspresi Ningki serius. Sistem tampaknya tidak berfungsi saat ini. Tiba-tiba, Ningki merasakan mati rasa dan gatal di kulitnya. Setelah itu, auman naga bergema di langit dan bumi, dan api di ruang sekitarnya langsung menghilang. Saat itulah Ningki dan yang lainnya merasa segar. Setelah itu, pemandangan di sekitar mereka berubah sekali lagi, dan mereka kembali ke tempat semula. Mereka tiba di tempat pelatihan budidaya terbaik. Seekor naga perak terbang keluar dari tubuh Ningki dan menatap pot pemurnian iblis dengan dingin. Raja Iblis Sungai Gunung terkejut saat dia menatap naga perak. Kilin api merasakan ketakutan yang masih ada di dalam hatinya saat ia melihat ke arah naga perak dengan sedikit ketakutan di matanya. Saat itu, dia diserang oleh naga perak dan dipaksa menandatangani kontrak hidup dan mati dengan Ningki. Ningki menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan kemunculan naga perak, tidak akan ada masalah besar. Labu pemurnian iblis yang cacat masih berani bersikap sombong. Naga perak mendengus dingin. Meskipun pot pemurnian iblis tidak memiliki roh artefak, Ningki dengan jelas melihatnya bergetar. Pada saat ini, naga perak memandang Ningki. Perbaiki. Baiklah. Labu pemurnian iblis, yang awalnya sangat sulit untuk dimurnikan, hanya membutuhkan waktu tiga hari bagi Ningki untuk berhasil menyempurnakannya. Pikiran Ningki bergerak sedikit, dan labu pemurnian iblis muncul di telapak tangannya. Itu sangat sunyi, tanpa perasaan tirani sebelumnya. Dengan kekuatanmu, paling banyak kamu bisa melepaskan setengah dari kekuatannya, yang cukup untuk melawan seorang penggarap alam karma awal atau pertengahan. Namun, kamu tidak memiliki keyakinan penuh bahwa kamu akan mampu membunuh mereka. Itu yang terbaik jika Anda tidak menunjukkannya di depan orang lain. Klan iblis akan datang mencarimu, dan bahkan para kultifator langkah keempat itu akan datang mencari masalah denganmu. Naga perak itu menginstruksikan Ningki. Dia kemudian melirik kirin api dan kaisar iblis sungai gunung sebelum kembali menjadi tato dan memasuki tubuh Ningki. Mampu bertarung melawan tahap awal pertengahan alam karma. Sedikit kegembiraan muncul di mata Ningki. Baginya, ini sudah merupakan peningkatan besar dalam kekuatan tempurnya. Jika dia tidak memiliki labu pemurnian iblis, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, akan lebih baik jika dia bisa melarikan diri dari ahli alam karma tahap awal, kecuali lawannya seperti Feng Ting. Jika dia ingin melahap karmanya, dia mungkin bisa menipu pihak lain. Kalau tidak, tidak ada peluang menang dalam konfrontasi langsung. Cukup memuaskan bahwa Demon Revening God dapat meningkatkan kekuatan tempurnya ke tahap awal pertengahan alam karma. Kaisar Iblis Sungai Gunung dan Kirin Api tampaknya sedikit lelah. Yang pertama memasuki gelabelan Ningki, sedangkan yang terakhir kembali ketuan tertinggi Elixir Furnace. Melihat ini, Ningki memutuskan untuk menguji kekuatan labu pemurnian iblis. Setelah selusin napas, Ningki terbang keluar dari Demon Revening God dengan tampilan acak-acakan. Kekuatan kehalusan terlalu menakutkan. Bahkan tubuhnya tidak dapat menahannya. Itu tidak dapat mencapai efek penyempurnaan tubuh sama sekali. Jika dia tinggal lebih lama lagi, tubuhnya hanya akan roboh. Sepertinya saya sangat membutuhkan sutra nirwana Raja Iblis. Teknik budidaya ini mungkin memiliki tempat khusus yang dapat menyerap kekuatan labu pemurnian iblis untuk saya gunakan sendiri. Ningki berpikir dalam hati. Setelah jeda, dia bertanya, Sistem, apakah Anda memiliki sutra di mentir Nirvana? Saya akan menukarnya dengan poin prestasi. Sistem tidak merespons. Melihat ini, Ningki mulai mencarinya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Tampaknya bahkan sistemnya tidak memiliki sutra di mentir Nirvana. Jika dia ingin mendapatkannya, mungkin dia hanya bisa bertanya pada klan iblis. Sebelum sutra nirwana pencarian iblis, teknik pemurnian tubuh labu pemurnian iblis tidak dapat diaktifkan. Itu tidak dapat diaktifkan untuk sementara. Hari berikutnya, Komandan Blutir datang ke pintu masuk penginapan pagi-pagi sekali. Kali ini, dia membawa seseorang bersamanya. Itu adalah Komandan Yin Zen, yang ditemui Ningki dan yang lainnya pada hari pertama mereka datang ke markas. Komandan Blutir, teh apa yang ingin kamu minum? Pemilik penginapan datang untuk menyambutnya dengan sopan. Tidak perlu. Kamu bisa pergi. Komandan Blutir melambaikan tangannya dengan lemah. Pemilik penginapan itu hanya bisa pergi dengan enggan. Namun, perhatiannya masih terfokus pada Komandan Blutir. Dia hanyalah seorang pemilik penginapan rendahan dan seorang kultifator tingkat ketiga. Jika dia mempunyai kesempatan untuk menjilat Komandan Blutir, dia mungkin akan maju ke langkah kelima di masa depan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya pergi. Sayangnya, Komandan Blutir sepertinya sedang menunggu orang seperti itu hari ini. Orang penting mana yang menginap di penginapanku? Mengapa dia mengganggu Komandan Blutir dan Komandan Yin Zen untuk menunggu di sini bersama-sama? Pemilik penginapan itu merenung secara diam-diam. Blutir, apakah kamu bercanda? Benarkah ada seorang penggarap istana abadi di Distrik 5 yang sebanding dengan guru sumber surgawi tingkat 5 seperti guru C-duo dalam hal batu sumber surgawi? Komandan Yin Zen bertanya dengan curiga. Dia hanyalah seorang kultifator langkah ketiga, namun dia membuat kami menunggu di sini. Jika tersiar kabar, kami pasti akan ditertawakan oleh rekan-rekan kami. Itu sangat berharga. Komandan Blutir tersenyum tipis. Kemarin, dia menyelamatkanku dari kehilangan 90 juta batu asal dan bahkan membantuku mendapat untung kecil. Aku tidak akan salah menilai dia. Bahkan jika anak laki-laki ini tidak ahli dalam dao ini, dia masih memiliki poin spesialnya sendiri. Kenapa kita perlu menunggu di sini sebentar? Tanda tanya petik 2. Kalau begitu, aku akan mempercayai mu kali ini. Aku membawa 200 juta batu esensi asal hari ini. Bisa atau tidaknya batu itu berubah menjadi 1 miliar tergantung pada apakah orang yang kamu perkenalkan cukup kuat. Komandan Yin Zen tersenyum. 200 juta hingga 1 miliar. Komandan Yin Zen, apakah ada guru sumber surgawi tingkat 7 di sini sebagai tamu? Tawa hangat tiba-tiba datang dari dekat. Kemudian, seorang lelaki tua melangkah mendekat, diikuti oleh Master Z-Duo, Kemodo, dan beberapa penggarap istana abadi lainnya dari Distrik 5. Ketika para penggarap melihat lelaki tua ini, ekspresi mereka berubah. Mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka berdiri di tempat dan membungkuk. Saudaraku, siapa itu? Mengapa Master Z-Duo pun mengikuti di belakangnya? Apakah kamu bodoh? Ini adalah patua Wei, ahli alam kelahiran kembali umat manusia. Pada saat yang sama, dia adalah guru sumber surgawi tingkat 6 di pasar pertukaran batu sumber surgawi kita. Kekuatannya adalah yang kedua setelah sumber surgawi pavilion master. Guru sumber surgawi tingkat 6. Ketika para kultifator yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi mendengar ini, mereka segera mengungkapkan ekspresi rasa hormat. 3416. Komandan, Dan, sepertinya kamu sedang menunggu seseorang dengan datang ke sini bersama hari ini. Pak Tua Wei berkata sambil tersenyum. Dia sama dengan mereka berdua, seorang ahli tahap kelahiran kembali tahap awal. Satu-satunya perbedaan adalah mereka berdua adalah anggota parlemen kegelapan dan mempunyai posisi resmi, sedangkan dia adalah master asal surgawi dari pavilion asal surgawi. Meskipun dia tidak memiliki posisi resmi, dia memiliki status khusus sebagai guru asal surgawi. Meskipun dia tidak memiliki jabatan resmi, status dan prestisenya jauh lebih tinggi daripada kedua komandan itu. Benar, Komandan Sue Wei mengatakan bahwa ada guru asal surgawi baru dengan penglihatan yang bagus, jadi saya datang untuk melihatnya. Komandan Yin Zhen mengangguk sambil tersenyum. Tidak ada yang disembunyikan. Huff. Dia hanya bajingan yang beruntung. Betapa bodohnya dia menjadi musuhku karena dia. Hari ini, saya akan membiarkan Pak Tua Wei melihat latar belakang bocah itu. Jika dia tidak memiliki kemampuan sebenarnya, saya tidak perlu melakukan apapun. Saya pikir Sue Wei tidak akan memaksanya tinggal. Zeduo memasang senyuman palsu di wajahnya, tapi dia berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Oh, maksudmu bocah itu. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Tuan-tuan, lelaki tua ini ingin memberitahumu sesuatu. Bahkan master pavilion kita tidak dapat memeriksa setiap batu asal surgawi tanpa gagal. Situasi di mana dia membuat kesalahan dalam penilaiannya adalah ini. Hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi di industri. Saya mendengar bahwa Komandan Sue Wei menyalahkan Zeduo atas hal ini, tetapi hal itu tidak perlu. Pak Tua Wei tersenyum. He he, menurutku kakak Wei tidak akan tahu tentang apa yang terjadi kemarin. Komandan Blutir terkekeh saat dia melihat ke arah Zeduo dengan sedikit ejekan di matanya. Saat ini, Ningki dan yang lainnya keluar. Mata sunsu hitam dan dia putus asa. Jelas sekali, dia kalah telak tadi malam. Dia berjalan di depan sambil menguap. Ketika dia melihat Komandan Sue Wei, Yin Zen, Pak Tua Wei, dan Tuan Zeduo dengan jelas, dia melihat mereka semua berdiri di pintu masuk penginapan. Tanpa diduga, mereka semua berdiri di pintu masuk penginapan. Karena terkejut, dia buru-buru membungkuk memberi salam. Adikku, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayo kita pilih batu asal surgawi. Mata Komandan Sue Wei berbinar saat dia tersenyum pada Ningki. Komandan Sue Wei tampaknya sangat mempercayai saudara Ning. Si Xiaoyue dan dua lainnya saling bertukar pandang, sulit percaya bahwa pihak lain telah menunggu di sini sejak pagi hari. Tidak ada yang akan percaya bahwa seorang penggarap negara kelahiran kembali sedang menunggu seorang penggarap istana abadi. Pemilik penginapan telah memperhatikan situasi di sini. Ketika dia melihat Komandan Sue Kiyu sebenarnya sedang menunggu Ningki, dia langsung menyesalinya. Jika dia tahu ini akan terjadi. Dia seharusnya lebih dekat dengan Ningki sebelumnya. Junior menyapa Komandan Blutir dan Komandan Yinsen. Ningki menangkupkan tangannya dan membungkuk. Tatapan tajam patua Wei tertuju pada Ningki. Setelah beberapa saat, jejak ejekan muncul di matanya. Dia tidak bisa merasakan aura khusus guru asal surgawi dari tubuh Ningki. Aura semacam ini hanya bisa dirasakan dari seseorang yang telah bertarung dengan batu asal surgawi dalam waktu yang sangat, sangat lama. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain hanyalah pemula di bidang ini. Memenangkan taruhan dengan Z-duo kemarin sepenuhnya karena keberuntungan. Sue Sob, lelaki kecil ini adalah guru sumber surgawi yang kamu sebutkan, orang yang sangat memperhatikan batu asal surgawi. Komandan Yinsen memandang Ningki dengan curiga. Sama seperti patua Wei, dia tidak merasakan aura khusus apapun dari Ningki. Ini jelas merupakan junior yang sangat biasa. Itu dia. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo kita pilih batu asal surgawi. Komandan Blutir tersenyum dan mengangguk. Tunggu. Patua Wei mengangkat tangannya dan menatap Ningki sambil tersenyum ramah. Adikku, aku mendengar dari komandan Blutir bahwa kamu adalah guru sumber surgawi. Saya hanya memperhatikan batu asal surgawi. Saya bukan guru sumber surgawi. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, ekspresi patua Wei tidak berubah. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Kalau begitu, kenapa kamu ingin menyakiti komandan Blutir? Terkadang, sangat mudah kehilangan rejeki sebuah keluarga hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Apakah kasus seperti itu jarang terjadi di pasar batu asal surgawi? Petik 2. Sue Hicks, kata-kata kakak Wei masuk akal. Menurutku kamu harus lebih berhati-hati. Komandan Yin Zen mengangguk sambil berpikir. Dia kemudian melihat ke arah komandan Blutir dan mengingatkannya. Apakah begitu? Terima kasih atas nasihatmu, Pak Tua. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada komandan Blutir, Komandan Blutir, haruskah kita memilih batu asal surgawi? Saudara Wei, aku permisi dulu. Komandan Blutir memandang Pak Tua Wei dan tersenyum. Setelah itu, dia hendak meninggalkan penginapan bersama Ningki dan yang lainnya ketika Pak Tua Wei berkata dengan acuh-ta'acuh, sejumlah batu asal surgawi baru saja diangkut ke pavilion sumber surgawi tadi malam. Karena komandan Blutir berencana mengadakan pertempuran besar hari ini, kenapa kamu tidak mengikutiku untuk melihatnya? Mungkin ada banyak hal baik dalam kumpulan batu asal surgawi ini. Oh! Langkah kaki komandan Blutir berhenti sebentar, tatapan tertarik terlihat di matanya. Pavilion Sumber Surgawi Banyak orang mengepung halaman kecil. Saat mereka menyaksikan batu asal surgawi terus-menerus jatuh dari gerobak, keserakahan tidak bisa tidak muncul di mata mereka. Setidaknya ada seribu batu asal surgawi di dalam kereta, dan semuanya dalam kondisi sangat baik. Beberapa bahkan setengah terbuka, dan botol porselen di dalamnya terlihat samar-samar. Namun, tidak ada yang tahu apakah ada pil di dalamnya, dan kalaupun ada, berapa nilainya. Mereka hanya bisa mengetahuinya setelah dibelah. Meski begitu, nilai total batu asal surgawi ini sudah melebihi beberapa ratus juta. Bahkan seorang kultifator langkah keempat akan ngiler saat melihat ini. Komandan Blutir, bagaimana menurutmu? Apakah batu asal surgawi ini dapat diterima? Patu Awei tersenyum tipis. Mata komandan Blutir berbinar saat dia mengangguk terus-menerus. Beberapa batu asal surgawi ini layak untuk dipertaruhkan. Kualitasnya sangat bagus. Bahkan Sun Su, Si Xiao Yue, dan yang lainnya terpesona oleh batu asal surgawi di hadapan mereka. Jika aku bertaruh pada mereka tadi malam, mungkin aku tidak akan kehilangan total 8 juta batu asal. Sun Su bergumam pada dirinya sendiri. Meng Yun sedikit terkejut. Kamu keluar tadi malam. Tidak-tidak. Sun Su bereaksi dan menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Dia tentu saja tidak bisa mengakui bahwa dia telah kehilangan sejumlah besar batu asal tadi malam. Batu asal yang dia bawa ke markas kali ini pada dasarnya sudah habis. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada keluarganya. Karena komandan Blutir menyetujui batu asal surgawi ini, mengapa kita tidak menggunakan batu asal surgawi ini sebagai taruhan? Patu Awei tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Bertaruh. Komandan Blutir sedikit terkejut. Kemarin, adik laki-laki ini memenangkan 90 juta batu asal dari Z-Duo. Tidak sopan jika tidak membalasnya. Hari ini, aku ingin Z-Duo membuat taruhan lagi dengan adik kecil ini. Selain membersihkan nama pavilion asal surgawi, itu juga akan memberitahu komandan Blutir apa itu guru asal surgawi. Jika Anda menyebut diri Anda seorang guru asal surgawi, apa yang Anda maksud dengan? Semoga berhasil. Bibir Patu Awei sedikit melengkung. Bertaruh. Taruhan macam apa? Komandan Blutir sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Ningki, menyuruhnya untuk tidak khawatir. 3417. Setelah Patu Awei menjelaskan peraturannya, para petani didekatnya mengerti. Cara perjudian batu ini bukan hanya perjudian batu, tetapi juga merupakan metode perjudian unik di Pasar Batu Sumber Surgawi. Karena para petani tidak diperbolehkan berperang secara pribadi, mereka hanya dapat menggunakan cara ini untuk menyelesaikan perselisihan. Itu adalah cara yang beradab untuk menyelesaikan perselisihan. Komandan Sue Kiyu, bagaimana menurutmu? Patu Awei berkata sambil tersenyum. Jejak ejekan muncul di mata Z-Duo. Dia melirik Ningki sebelum melihat Komandan Blutir. Karena mereka sudah tidak lagi berpura-pura ramah, dia tidak perlu lagi mengjilat Komandan Blutir. Hari ini, dia akan memberinya pelajaran. Hapus penghinaan kemarin. Sue Kiyu, tenang saja. 30 juta batu esensi asal bukanlah jumlah yang kecil. Z-Duo sudah terkenal selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia kalah kemarin, itu tidak berarti apa-apa. Komandan Yin Zen mengingatkannya melalui transmisi suara. 30 juta batu esensi asal itu tidak banyak. Ayo kita bertaruh. Komandan Blutir tersenyum dan menyetujuinya dengan acuh-ta'acuh. Lalu, dia melihat ke arah Ningki. Adik Ning, sesuai aturan yang saya katakan kemarin, selama Anda menambah modal lebih dari 30 juta, Anda dan saya akan membagi keuntungan. Jika saya secara tidak sengaja kalah dari Master Z-Duo, saya akan membayar 90 juta asal esensi stone sendiri. Saya tidak bisa membiarkan Sue Kiyu menderita kerugian. Karena kita berjudi, saya akan membayar setengahnya jika kalah. Ningki tersenyum. Sue Kiyu sedikit terkejut, lalu tersenyum. Oke, kalau aku menang, kita akan membaginya rata. Komandan Yin Zen memandang Ningki dengan heran. Apakah anak ini benar-benar punya trik? Kalau tidak, mengapa dia berinisiatif untuk ikut serta dalam perjudian batu ini? Separuh dari 90 juta tetaplah 45 juta. Bagi seorang penggarap istana abadi, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Meski kemarin dia baru mendapat 90 juta, dia seharusnya tidak terlalu boros, bukan? Kalau begitu, mari kita mulai. Patu Awei tersenyum. Segera setelah dia selesai berbicara, Master Z-Duo perlahan berjalan ke batu sumber surgawi dan mulai mengambilnya. Selama proses tersebut, dia melirik Ningki dari waktu ke waktu dengan sedikit ejekan di matanya. Saat mereka berdua memilih batu asal surgawi, sebuah rumah judi peripheral dengan mereka berdua sebagai inti dari rumah judi tersebut juga mulai menerima pembayaran. Banyak petani memasang taruhan mereka, tetapi kebanyakan dari mereka bertaruh pada kemenangan Z-Duo. Meskipun peluangnya sangat rendah, hanya 30 banding 1. 30 batu asal, seseorang hanya dapat memperoleh 1, tetapi masih banyak orang yang bertaruh untuk itu. Peluang Ningki sedikit lebih tinggi, 1 banding 2, tetapi hanya ada sedikit orang yang bertaruh. Saudara Ning, Kemoduo telah membuka taruhan. Tampaknya ada bayangan Tuan Z-Duo dan Patu Awei. Sun Tzu melirik keluar beberapa kali lagi, lalu dia mengirimkan suaranya ke Ningki. Kecepatan Ningki dalam memilih batu Tianyuan tidak melambat. Ketika Master Z-Duo baru mengambil 30 batu Tianyuan, Ningki sudah mengambil 100. Totalnya tidak melebihi 30 juta, tepatnya sekitar 29,8 juta. Diperbantukan. Aturan taruhan ini. Bagaimana dia bisa memilih batu asal surgawi begitu saja? Hanya sekali lihat. Hanya 20 hingga 30 dari mereka yang berkinerja baik. Sisanya berkinerja sangat buruk. Setidaknya, mereka jauh lebih buruk daripada yang dipilih Master Z-Duo. Mungkinkah dia ingin mencoba peruntungannya dan menyerah? Kerumunan diam-diam berbisik satu sama lain, terus menerus menilai kekuatan Ningki dan Master Z-Duo sebelum pergi keluar untuk memasang taruhan mereka. He he, adikku, kecepatanmu dalam memetik batu asal surgawi sangat cepat. Tuan Z-Duo tiba-tiba melirik Ningki dan tertawa. Saya merasa itu benar, jadi saya memilih. Apakah ada masalah? Ningki tertawa. He he, sepertinya adik itu sangat percaya diri. Master Z-Duo tertawa mengejek, lalu mengabaikan Ningki dan menggunakan teknik penciptaan asal untuk mengambil batu asal surgawi di depannya. Hari ini, dia hanya bisa menang, dia tidak boleh kalah. Meskipun dia tahu bahwa Ningki memenangkan taruhan kemarin karena keberuntungan, Master Z-Duo masih berencana untuk memberikan segalanya. Sue Kiyu, dia memilih dengan santai, aku khawatir kamu telah ditipu. Komandan Yinzen telah mengamati Ningki. Dia melihat Ningki hanya melirik batu-batu itu dan bisa memastikannya. Ini terlalu kekanak-kanakan. Adik Ning, apakah ini batu asal surgawi yang telah kita konfirmasi? Sue Kiyu berjalan ke sisi Ningki dan melihat seratus batu asal surgawi di depannya. Ada sedikit keraguan dalam nada bicaranya. Jangan khawatir, Sue Kiyu. Saya merasa seratus batu asal surgawi ini sangat bagus. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memenangkan taruhan ini. Ningki tertawa. Bagus, maka saya bisa yakin. Sue Kiyu mengangguk sambil tersenyum. Tiba-tiba, matanya melihat ke arah area pertaruhan yang jauh. Apakah kamu tertarik dengan taruhan lain? Itulah yang aku pikirkan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, keduanya berjalan menuju area taruhan luar. Ketika Komodo dan yang lainnya menyadari hal ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Apakah mereka berdua berencana bertaruh lagi di area taruhan luar? Apakah mereka akan bertaruh pada Master C Duo? Saya kira tidak demikian. Sue Kiyu adalah orang yang sombong. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Para petani yang memasang taruhan mereka pindah ke samping. Komodo membungkuk pada Sue Kiyu dan berkata, Apakah kalian berdua akan bertaruh? Kalau tidak, kenapa kamu ada di sini? Sue Kiyu berkata dengan jelas. Ekspresi Komodo sedikit berubah. Dia melihat kekejauhan dan melihat patua Wei dan Tuan C Duo dengan halus menganggupkan kepala. Saat itulah dia tersenyum pada Komandan Blutir. Bolehkah saya tahu siapa yang harus saya pertaruhkan dan berapa jumlahnya? Bertaruh di pihak kita, tentu saja. Mari kita mulai dengan seratus juta batu asal. Ningki berkata dengan jelas. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cincin interspatial dan melemparkannya ke Komodo. Lihat, tepatnya seratus juta. Seratus juta batu asal. Semua orang mau tak mau menghirup udara dingin dalam hati. Bahkan ekspresi patua Wei sedikit berubah saat dia memandang Ningki sambil berpikir. Saudara Ning terlalu impulsif. Jika kita kalah hari ini, kita tidak hanya akan kehilangan sembilan puluh juta yang kita menangkan kemarin karena Master Z-duo, kita juga harus meminta seratus juta batu asal lagi. Meng Yuns dan Niao Yue saling memandang dengan kaget. Sue Kiyu, yang berencana bertaruh puluhan juta, tercengang. Dia tanpa sadar memandang Ningki dan segera mengubah kata-katanya. Aku juga berani bertaruh seratus juta batu asal. Dua? Dua ratus juta. Komodo tercengang. Dia mengambil dua cincin interspatial dengan tangan gemetar dan menatap patua Wei dan yang lainnya lagi. Patua Wei menganggup, menunjukkan bahwa Komodo dapat menerima taruhan ini. Komodo memindai dengan divine telekinesisnya. Setelah memastikan jumlahnya, dia menulis slip taruhan untuk mereka berdua. Para kultifator yang awalnya tidak terlalu percaya pada Ningki mau tidak mau memasang taruhan kecil setelah melihat adegan ini. Menurut pendapat mereka, Ningki adalah seorang penggarap istana abadi, tetapi dia berpartisipasi dalam taruhan besar dan dengan santai mengeluarkan seratus juta batu esensi asal. Tidak mungkin dia sesederhana itu. Komandan Yinzen memikirkannya dan juga mempertaruhkan sepuluh juta batu asal di pihak Komodo untuk mendukung Sue Kiyu. Kamu juga bisa bertaruh sedikit. 3.418 Ningki terus memasang taruhannya sementara Master Z-Duo dengan tenang memilih batu asal surgawi. Kadang-kadang, dia memandang Ningki dengan mengejek. Setengah hari kemudian, Master Z-Duo akhirnya selesai memetik seratus batu asal surgawi. Keduanya berdiri saling berhadapan dan meletakkan batu asal surgawi di kaki mereka. Semua orang dapat mengetahui kualitasnya secara sekilas. Batu asal surgawi di pihak Master Z-Duo semuanya memiliki kualitas yang sangat baik. Saya khawatir setidaknya 20 di antaranya akan naik nilainya. Selama salah satu dari mereka naik nilainya, modal kita akan kembali. Batu asal surgawi yang dipilih oleh penggarap istana abadi sangat biasa. Peluang kita untuk menang sangat rendah. Untungnya, saya membawa banyak batu asal kali ini. Setiap keuntungan kecil yang bisa kita peroleh adalah keuntungan. Kerumunan terus mengomentari batu asal surgawi di depan keduanya. Pada akhirnya, bahkan beberapa petani yang memasang taruhan mereka di pihak Ningki merasakan sedikit penyesalan. Saudara Ning, kuharap intuisimu tidak salah. Aku bertaruh 10 juta batu induk ada di pihak kita. Hanya itu yang kumiliki. Kata Sun Su. Saya bertaruh 15 juta. Si Xiaoyue tersenyum. Dream Cloud Swamp dan Niaoyue tidak memiliki keberanian yang sama. Mereka masing-masing bertaruh 1 juta batu asal. Jika Ningki tidak mengenal mereka, mereka mungkin akan bertaruh pada pihak Master Zeduo. Tunggu untuk mengambil uangnya. Ningki tersenyum. Komandan Yin Zhen sedikit terkejut, anak ini begitu percaya diri. Keyakinan Ningki menginfeksi Komandan Sue Kiyu. Dia merasa sedikit bersemangat dan bertanya pada Ningki, Adik Ning, apakah kamu ingin aku membuka batu asal surgawi ini? Biarkan junior ini yang melakukannya. Tidak perlu merepotkan Komandan Sue Kiyu. Ningki tersenyum. Komandan Sue Kiyu tidak mengetahui situasi sebenarnya di batu asal surgawi. Jika dia tidak mengendalikan kekuatannya dan membukanya, itu akan menjadi kerugian besar. Saat memilih batu asal surgawi ini, Ningki pertama-tama menggunakan teknik penciptaan asal untuk melihatnya dan menghilangkan sebagian. Dia kemudian menggunakan Heaven Origin Eye untuk melihat sisanya. Setiap batu asal surgawi mengandung sesuatu. Setelah dibuka seratus pasti harganya naik. Adapun batu sumber surgawi yang dipilih Zeduo, Ningki diam-diam meliriknya beberapa kali. Dengan menggunakan teknik pengamatan Key, dia menemukan bahwa seratus batu sumber surgawi memang tidak buruk. Namun, hanya delapan belas di antaranya yang memiliki sesuatu di dalamnya. Sisanya semuanya kosong. Kemungkinannya tidak tinggi, jika tidak, tidak akan disebut perjudian batu. Benda yang dipotong dari delapan belas batu tersebut tidak menjadi masalah, yang cukup membuktikan kekuatan Zeduo. Sayangnya, dibandingkan dengan pihak Ningki, dia jauh lebih buruk. Yang satu hanya bisa melihatki sementara yang lain bisa melihatnya dengan sempurna. Tidak ada perbandingan sama sekali. Adik, pergilah dulu. Zeduo memandang Ningki dengan senyum tipis. Senior Zeduo, kenapa kita tidak membukanya masing-masing? Dengan begitu, akan lebih mudah menghitung nilainya. Ningki tertawa. Baiklah. Zeduo tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan secara acak memilih batu sumber surgawi dan membukanya. Batu sumber surgawi yang dia pilih memiliki sesuatu di dalamnya, dan itu adalah buah. Lingkungan sekitar langsung dipenuhi aroma buah. Menghirupnya saja akan membuat orang merasa seperti sedang terstimulasi. Perasaan nyaman disegarkan. Buah ini sepertinya sangat bermanfaat bagi roh primordial. Buah apa itu? Ini adalah buah roh pengisian, ini bahan obat untuk banyak pil. Menelannya secara langsung juga dapat meningkatkan kekuatan roh primordial. Ini sudah sangat langka di dunia Senluo. Mungkin bisa ditemukan di dunia besar lainnya. 100 buah roh pengisian ulang yang berumur setahun bernilai batu esensi sebanyak 500 ribu yuan. Itu hanya seukuran kuku jari tangan, dan yang ini seukuran kepalan tangan. Diperkirakan berusia 10 ribu tahun, dan bernilai setidaknya 5 juta yuan batu esensi. Batu esensi 5 juta yuan. Bukankah itu berarti kita sudah mendapatkan kembali seperenam dari jumlah aslinya? Wajah berbagai kultifator langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Dan tatapan mereka terhadap Grandmaster Z-Duo sekali lagi dipenuhi dengan rasa hormat dan iri hati. Seperti yang diharapkan dari guru sumber surgawi, dia bisa langsung memotong batu sumber surgawi. Jejak kebanggaan muncul di mata Z-Duo. Saat dia hendak menyimpan buah roh pengisian, seorang kultifator di tahap akhir alam karma segera menawarkan untuk membelinya seharga 6 juta yuan batu esensi. Dengan cara ini, itu setara dengan mendapatkan kembali seperlima dari jumlah aslinya. Tuan Tua Wei terkekeh sambil melirik ke arah komandan Blue Tear. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, makna di matanya sangat jelas. Lihat, ini adalah guru sumber surgawi. Perhatian semua orang terfokus pada Ningki. Dibandingkan dengan buah roh pengisian, item Ningki sedikit lebih biasa. Itu adalah pil yang bernilai sekitar 1 juta yuan batu esensi. Ekspresi komandan Blue Tear tidak berubah. Ini baru permulaan, dan tidak membuktikan apapun. Namun, yang lain bahkan lebih yakin bahwa Ningki pasti akan kalah dalam taruhan ini. Untuk selusin buah berikutnya, keberuntungan Z-Duo sangat bagus. Semua batu sumber surgawi yang dia pilih berkualitas baik. Namun, barang yang dia potong tidak seberharga barang yang pertama. Setelah memotong lebih dari selusin batu sumber surgawi, dia nyaris tidak berhasil mendapatkan kembali jumlah aslinya. Adapun Ningki, dia masih membutuhkan 1.000 yuan untuk mendapatkan kembali jumlah aslinya. Jaraknya lebih dari 10.000 yuan batu esensi. Meskipun semua orang terkesan dengan kemampuan Ningki untuk memotong item dari setiap batu sumber surgawi, bahkan pendapat komandan Yin Zen tentang Ningki telah berubah. Namun, mereka masih bisa melihat bahwa masih ada kesenjangan besar antara Ningki dan Z-Duo. Meskipun aku kehilangan cukup banyak kali ini, jika aku bisa meminjam kemampuan anak ini, cepat atau lambat aku akan bisa mendapatkan kembali jumlah asliku. Komandan Yin Zen berpikir sendiri. Kemudian, dia melihat ke arah komandan Blue Tear dengan sedikit senyuman. Dia berpikir bahwa dia telah menebak niat komandan Blue Tear. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengan Ningki. Menang atau kalah tidak lagi penting. Sudah berakhir? Sudah berakhir. Intuisi saudara Ning memang luar biasa. Dia bisa memotong begitu banyak item, tapi... Batu esensi 10 juta yuan milikku. Wajah Sun Su pucat pasi, dan tangannya gemetar. Semua batu esensi yuan yang hilang dalam beberapa hari terakhir, termasuk hari ini, semuanya hilang. Jika ayahnya mengetahui hal ini, dia mungkin akan mendapat pukulan keras. Di distrik kelima, kekuatan keluarga Sun sangat rata-rata. Batu esensi 10 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil. Itu adalah dana budidaya yang telah disiapkan keluarga untuk Sun Su setelah dia maju ke alam karma. Itu akan digunakan untuk membeli pil esensi darah. Hehehe, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya hari ini. Komodo memandang Ningki dengan senyum dingin di wajahnya. Sangat cepat, 2 jam telah berlalu. Dalam 2 jam ini, Zeduo secara berturut-turut memotong beberapa batu sumber surgawi. Sebaliknya, sisi Ningki terus meningkat. Setiap batu sumber surgawi dapat memotong sesuatu. Satu-satunya perbedaan adalah antara peningkatan kecil dan peningkatan besar. Di permukaan, dia masih sangat tenang. Namun, dari sudut matanya yang sesekali melirik Ningki, terlihat bahwa hati Zeduo sudah dalam kekacauan. Senyuman di wajah Komandan Blutir menjadi semakin lebar. Tidak lama kemudian, nilai barang yang dipotong Ningki sudah melebihi jumlah aslinya. Nilainya hampir sama dengan sisi Zeduo. Dari awal sampai akhir, Ningki sangat tenang. 3419. Tuan Zeduo menderita kerugian lagi. Harga Komandan Blutir sepertinya naik lagi. Ini luar biasa. Dari mana senior ini berasal. Dari awal hingga sekarang, semua batu sumber surgawi yang dia pilih telah menghasilkan harta karun. Bahkan yang terburuk pun ternyata adalah harta karun roh primordial kelas 3 yang bernilai 3 juta batu esensi primordial. Harta karun roh primordial itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Bahkan setelah tinggal di batu asal surgawi selama bertahun-tahun, ia masih memiliki kualitas seperti itu. Kekuatan yang menakutkan. Dia sudah tak terkalahkan di antara barisan. Untungnya, Komandan Blutir dan yang lainnya ada di sini. Jika kita yang memotongnya, bahkan jika kita berhasil mendapatkan harta karun ini, kita mungkin tidak akan bisa menekan roh artefaknya. Bisikan kerumunan terus-menerus memasuki telinga Zeduo. Dia dengan paksa mempertahankan senyuman tenang di wajahnya, tapi hatinya sudah agak kacau. Sudah 36 kali berturut-turut dan tidak ada hasil apapun. Ningki, sebaliknya, memiliki beberapa barang bagus di setiap barangnya. Komodo dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Para pembudidaya yang ingin menggunakan kekuatan Zeduo untuk mendapatkan keuntungan kecil bahkan lebih gelisah. Beberapa dari mereka bertaruh satu juta batu asal hanya untuk membuat sedikit. Tapi kalau terus seperti ini, mereka bahkan mungkin tidak bisa menyimpan modalnya, apalagi uang saku puluhan ribu. Hahaha, itu dia. Terus bangkit. Selama saya menang melawan Master Zeduo, saya akan memiliki 10 juta batu esensi di saku saya. Saudara Ning, kamu harus melakukan yang terbaik. Wajah Sun Su dipenuhi kegembiraan. Ada banyak orang seperti dia. Mereka telah mempertaruhkan puluhan ribu batu asal, berencana bertaruh pada kuda hitam. Mereka tidak mengira situasinya akan begitu menguntungkan bagi mereka. Sayang sekali. Sedikit penyesalan muncul di mata Dream Yuns. Dia dan Nyao Yue hanya bertaruh satu juta. Siapa yang menyangka bahwa Sue Wiping tidak akan salah menilai dia? Tingkat kultivasi anak ini tidak tinggi, dan dia sangat mahir dalam batu kejadian surgawi di usia yang begitu muda. Mungkinkah dia berasal dari klan Master Kejadian Surgawi? Saya ingat bahwa tidak satu pun dari empat klan kaisar agung umat manusia yang berspesialisasi dalam bidang ini. Sepertinya tidak ada klan dengan level yang lebih tinggi. Komandan Yin Zhen memandang Ning Qi sambil berpikir. Kerugian lagi. Senyuman di wajah Z-duo sudah menjadi sedikit dipaksakan. Terlepas dari batu sumber surgawi yang dia peroleh pada awalnya, sisa batu sumber surgawi yang dia lebih optimis telah memberinya pukulan berat. Masing-masing dari mereka benar-benar rugi. Segera, hanya ada satu batu sumber surgawi yang tersisa di depannya yang belum dibelah. Saat ini, nilai total harta karun yang dia potong masih lebih dari 30 juta, sedangkan di pihak Ning Qi sudah melebihi 150 juta. Itu lima kali lebih tinggi dari dia. Batu asal surgawi di depannya harus meningkat nilainya, dan setidaknya harus 120 juta. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk memenangkan taruhan antara dia dan Ning Qi. Kalau tidak, dia pasti akan kalah. Saudara Wei, terkadang, keberuntungan memang lebih kuat daripada tipuan. Komandan Blutir memandang Patu Awei dan tersenyum. Patu Awei memasang senyum palsu saat dia memandangnya, lalu ke Ning Qi. Akhirnya, tatapannya tertuju pada batu asal surgawi di depan C-duo. Dia berkata dengan acu-ta'acu, taruhannya belum berakhir, tapi Komandan Sue Kiyu sudah sangat yakin. Mungkin batu asal surgawi ini adalah faktor penentunya. Kunci kesuksesan. Begitukah, batu asal surgawi ini bisa menghasilkan harta senilai 120 juta. Komandan Blutir tersenyum. Dia memandang Ning Qi, adik Ning, apa pendapatmu tentang batu asal surgawi ini? Ning Qi tersenyum. Itu tidak bernilai satu sen pun. Arogan, Patu Awei mendengus dingin. Dia kemudian berjalan di depan Master C-duo dan mengambil batu asal surgawi dari tanah. Ia berkata dengan suara yang jelas, batu asal surgawi ini memiliki permukaan penuh dan pola urat yang sangat bagus. Entah itu di luar atau di dalam, ada kemungkinan besar batu itu akan menghasilkan sebuah benda yang nilainya akan meningkat pesat. Aku akan memotongnya sendiri. Mendengar ini, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Melihat keyakinan Patu Awei, Komandan Blutir mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkinkah batu asal surgawi ini benar-benar meningkat nilainya? Sepuluh napas kemudian. Wajah Patu Awei pucat pasi. Batu asal surgawi telah dibelah, tetapi tidak ada apapun di dalamnya. Hahaha. Komandan Blutir tidak bisa menahan tawa. Hasil dari taruhan hari ini telah diputuskan. Wajah Komodo pucat pasi. Pamannya tidak hanya kehilangan 90 juta batu esensi asal kepada Ningki untuk kedua kalinya, tetapi Ningki juga telah memperoleh 145 juta batu esensi asal jika dia memasukkan taruhan di luar. Dan semua uang ini berasal dari kantong pamannya. Dikeluarkan dari sakunya. Selain 90 juta kemarin, kali ini, mereka akan kehilangan lebih dari 200 juta batu esensi asal di Ningki, yang sudah merupakan angka astronomi. Setidaknya bagi dia dan keluarga di belakangnya, itu adalah sosok astronomis. Jejak penyesalan muncul di mata Komodo. Jika dia tidak mengeluh kepada pamannya kemarin, pamannya mungkin tidak akan mengincar Ningki, dan dia tidak akan kehilangan begitu banyak batu asal. Yang terpenting, ada banyak penggarap yang menonton dari pinggir lapangan. Segera, berita itu akan menyebar. Hilangnya muka sama dengan hilangnya batu asal. 30 juta versus 150 juta. Saudara Wei, bisakah kamu memutuskan siapa yang menang sekarang? Komandan Blutir tersenyum. Patua Wei memandang ke arah Komandan Blutir dengan ekspresi jelek dan tiba-tiba berkata, Aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku pamit dulu. Sebelum pergi, dia menatap Zeduo dengan sedikit rasa dingin di matanya. Pada saat yang sama, dia memandang Ningki dengan dingin dan berkata, Adik, keberuntunganmu pada akhirnya akan habis. Setelah mengatakan itu, Patua Wei segera pergi bersama anak buahnya, Tidak mau tinggal di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Zeduo, kamu harus memenuhi taruhanmu. Komandan Blutir tersenyum. Dia sama sekali tidak mengambil hati kemarahan Tuan Wei. Wajah Zeduo pucat, dan jantungnya terasa seperti berdarah. Dia tidak punya uang tunai sebanyak itu. Pada akhirnya, dia harus mengambil beberapa item dan menjualnya di tempat untuk mengumpulkan batu asal. Ningki dan Komandan Blutir harus membayar 290 juta batu asal. Para pembudidaya yang tersebar hampir membuat Zeduo muntah darah. Untungnya, beberapa orang memercayainya dan mempertaruhkan banyak batu asal untuk mengganti kerugiannya. Setelah membayar kompensasi, Zeduo tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan pergi. Hahaha, hanya dari taruhan hari ini, kami sudah mendapat banyak uang. Kami akan membagi masing-masing 145 juta batu asal. Juga, batu sumber surgawi yang baru saja Anda beli bernilai 150 juta. Saya akan memberi Anda 75 juta batu asal secara langsung. Tidak perlu mengurangi modal. Komandan Blutir tertawa gembira. Dengan lambayan tangannya, dia memberi Ningki 75 juta batu asal lainnya. Dengan cara ini, Ningki telah memperoleh total 220 juta batu asal hari ini. Selain 90 juta dari kemarin, Ningki hanya menghabiskan beberapa hari berdagang di batu sumber surgawi. 3420 Batu sumber surgawi ini Komandan Blutir melirik sekilas dan mendapati kualitasnya buruk. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin bisa mendapatkan sesuatu? Sedikit Ningki tersenyum. Kalau hanya sedikit, lupakan saja, jangan dipotong dulu. Simpan saja, kamu menang dengan indah hari ini. Jika kamu tidak mendapatkan apapun dari yang ini, itu tidak akan cantik. Komandan Blutir tersenyum dan melambaikan tangannya. Kalau begitu junior ini tidak akan sopan. Ningki tersenyum dan menyingkirkan batu asal surgawi. Sebenarnya, nilai batu asal surgawi ini mungkin melebihi nilai total 99 batu sebelumnya, tapi mungkin juga yang paling tidak berharga. Ini karena Ningki telah menggunakan asal mula mata surga untuk melihatnya, dan sepertinya ada jiwa yang tersegel di dalamnya. Namun, Ningki tidak tahu seberapa kuat jiwa ini. Dia hanya bisa mengetahuinya setelah memotongnya. Mengapa kita tidak memilih batu sumber surgawi lagi? Komandan Yin Zen bertanya. Senior, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya hari ini. Aku sudah menghabiskan banyak energi dalam perjudian batu. Aku khawatir aku tidak akan bisa melihat yang berikutnya. Ningki tersenyum dan menolak. Kalau begitu ayo kita lakukan besok. Aturannya sama, kamu ambil setengahnya. Aku ambil setengahnya. Aku akan bayar modalnya. Komandan Blutir segera mengambil keputusan. Sebelumnya, dia dan Ningki telah sepakat untuk membagi ibu kota menjadi dua. Namun, Ningki baru saja mengalahkan Z-duo dengan keunggulan absolut. Hal ini membuat Komandan Blutir percaya pada kemampuan Ningki, jadi dia tidak perlu membayar modal. Pada periode waktu berikutnya, Ningki dan yang lainnya menghabiskan hari-hari mereka bersama Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zen, terus-menerus berdagang di pasar batu asal surgawi. Setiap hari, mereka akan mendapat imbalan besar. Reputasi Ningki semakin meningkat. Awalnya, mereka mengira dia hanya beruntung, tetapi mereka harus mengakui bahwa Ningki pasti memiliki metode uniknya sendiri dalam mengidentifikasi batu sumber surgawi. Si Xiao Yue, Dream Cloud Z, dan Niao Yue mengikuti Ningki dan mendapatkan banyak batu asal. Bahkan Sun Su mengganti kerugiannya dan mendapat untung besar. Pada akhirnya, ketika pemilik kios melihat Ningki membeli batu sumber surgawi, mereka langsung menaikkan harganya. Sejak saat itu, Ningki berhenti berjudi di atas batu. Pada saat yang sama, upacara promosi semua orang akan segera dimulai. Sekelompok orang. Rombongan kembali ke kediaman markas di wilayah kelima. Saudara Ning, terima kasih. Saya tidak berpikir saya bisa mendapatkan begitu banyak batu asal dari batu sumber surgawi. Totalnya 30 juta. Ketika saya maju ke alam karma di masa depan, saya tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup pil esensi darah untuk dikonsumsi. Meng Yuns dan yang lainnya duduk di pavilion batu di pintu masuk dua tempat tinggal Ningki, dengan penuh semangat mendiskusikan keuntungan dan kerugian mereka dari pasar perdagangan batu sumber surgawi. Saya sedikit pemalu dan hanya mendapat 20 juta. Saya sangat iri pada kalian. Si Yao Yue mendapat setidaknya 50 juta, dan Sun Su mendapat setidaknya 40 juta. Niao Yue berkata dengan iri, merasa sedikit menyesal. Dibandingkan dengan kami, Saudara Ning berpenghasilan lebih banyak. Si Xiaoyue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menatap Ningki dengan kagum. Itu benar. Menurut perhitunganku, Saudara Ning telah memperoleh setidaknya 1 miliar batu esensi asal dengan mengandalkan batu asal surgawi. Cek-cek, aku khawatir bahkan ahli negara kelahiran kembali biasa pun tidak akan mampu menandinginya. Kekayaan seperti itu. Jika Saudara Ning maju ke alam karma, dia akan bisa mendapatkan pil esensi darah di masa depan. Anda bisa memakannya dan membuangnya. Sun Su berkata dengan ekspresi kagum. Pelayan parubaya yang berdiri di luar pavilion batu mendengar ini dan terkejut. Dia tanpa sadar memandang ke arah Ningki, meragukan kredibilitas Sun Su dan kata-kata lainnya. Faktanya, batu esensi asal Ningki telah melampaui 4,5 miliar dan mencapai jumlah yang sangat besar yaitu 5 miliar. Dengan kekayaan sebesar itu, dia mungkin bisa bersaing dengan kultifator langkah kelima seperti Lord Zen Ling. Besok upacara promosinya. Saya tidak tahu berapa orang yang akan dipromosikan, tapi saya rasa kita berlima bisa bekerja sama. Barulah kita punya kesempatan untuk masuk seratus besar. Meng Yuns menyarankan. Semua orang tersenyum dan mengangguk, menyetujui saran Meng Yuns. Jika ini adalah hari pertama mereka di markas, mereka mungkin tidak akan bersatu. Namun, selama periode waktu ini di pasar perdagangan batu sumber surgawi, semua orang berada di pihak yang sama. Hubungan mereka semakin dalam, dan mereka memiliki dasar kerja sama dan kepercayaan. Apakah ada jumlah tetap orang yang akan dipromosikan setiap saat? Ningki tiba-tiba bertanya. Si Xiao Yue tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ya, paling banyak seratus orang. Ada beberapa upacara promosi di masa lalu, dan hanya beberapa orang yang dipromosikan. Sisanya dikalahkan. Beberapa orang. Ningki sedikit terkejut. Dari kata-kata si Xiao Yue, dia sepertinya telah melihat pertempuran tragis itu. Hal yang sama terjadi pada angkatan Lord Jiukun. Hanya dia dan senior Wu Siang yang dipromosikan. Sisanya tewas atau terluka parah. Mereka semua kehilangan kualifikasi dan tidak menyelesaikan upacara promosi dalam waktu yang ditentukan. Sun Su merendahkan suaranya, dan nadanya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Mata Ningki berbinar, pantas saja hubungan Jiukun dan Wu Siang begitu buruk. Di saat yang sama, dia akhirnya mengerti kenapa Jiukun bisa memimpin tim ke markas. Ini adalah kepercayaan Lord Zen Ling pada kekuatannya. Eh, Kemodo ada di sini. Sun Su tiba-tiba berkata. Semua orang mengikuti pandangan Sun Su dan melihat Kemodo memimpin beberapa penggarap istana abadi lainnya di distrik kelima, dan mendarat di luar pavilion batu. Kemodo, apa yang kamu lakukan di sini? Sun Su mencibir. Apa hubungannya denganmu aku di sini? Kemodo melirik Sun Su dengan jijik, lalu tatapannya tertuju pada Ningki. Ada sesuatu yang ingin kami diskusikan denganmu. Apa itu? Ningki berkata dengan tenang. Saya tahu bahwa Anda telah mendapatkan banyak batu esensi primer dari pasar batu Tianyuan. Akan ada banyak ahli di upacara peningkatan, jadi kami ingin meminjam beberapa ratus juta batu esensi primer dari Anda untuk memperkuat diri kami. Kami akan melakukannya mengembalikannya kepadamu setelah kita maju ke negara karma. Sebagai imbalannya, kami akan membantu Anda beberapa kali selama upacara kemajuan. Kemodo berkata dengan tenang. Ningki sedikit terkejut, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kamu bisa begitu percaya diri saat ingin meminjam uang? Simpan itu, saya tidak punya uang, dan kalaupun punya, saya tidak akan meminjamkannya kepada Anda. Benar-benar, apakah kamu tidak takut? Mata Kemodo menjadi gelap, dan bibirnya membentuk senyuman sinis. Apa yang Anda takutkan? Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Kemodo. Ekspresi Kemodo berubah, dan dia membungkuk pada Jiukun bersama yang lainnya. Salam, Tuan Jiukun. Mem, sudah waktunya. Aku akan membawa kalian ke sini dulu, dan kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat para penggarap istana abadi di distrik lain, sehingga kita bisa bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, aku harus memperingatkan kalian terlebih dahulu, jangan ada pertikaian. Jika tidak, bahkan jika Anda maju ke tingkat karma, Anda tidak akan bisa lolos dari hukuman. Jiukun berkata dengan dingin. Ya, Tuan Jiukun. Terima kasih. Terima kasih.